Kita beralih ke informasi laidea pemirsa, batalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20 masih menyisakan kekecewaan di masyarakat. Meski dibikin, sebagian besar masyarakat percaya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah berupaya optimal. Kekecewaan mendalam dirasakan berbagai kalangan, kala Indonesia batal menjadi tuan rumah piala dunia U20. Kekhawatiran juga sempat muncul menyingkapi kemungkinan Indonesia mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Namun komunitas sepak bola tanah air bisa sedikit bernapas lega karena Indonesia terhindar dari sanksi pengujilan dari sepak bola dunia. Kartu kuning dari FIFA ini berupa sanksi administrasi, yaitu pembukuan dana dalam program FIFA Forward 3.0. Artinya PSSI tidak akan mendapat sentikan dana operasional dari FIFA, khusus untuk program tersebut. Meski sempat diselembuti kekecewaan, sebagian besar masyarakat percaya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah berupaya optimal agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah piala dunia U20. Hal ini berdasarkan dari Slembaga Survei Indonesia 9 April 2023. Dari responden yang mengetahui batalannya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20, 80,6 persen diantaranya percaya Erick Thohir sudah berupaya optimal untuk mempertahankan status tersebut. 12,9 persen kurang atau tidak percaya, dan 6,5 persen tidak tahu atau tidak jawab. Ya, hak umumnya saya boleh bilang begitu, karena 80 persen hampir semuanya menyatakan percaya bahwa PSSI sudah mengupayakan secara maksimal agar Ketuan Rumahan Indonesia itu tidak batal. Yang menyatakan tidak percaya 13 persen saya. Sang siringan dari FIFA membuat Indonesia masih bisa berlagak di sepak bola internasional. Salah satunya, timnas U22 masih bisa bermain di SEA Games 2023. Timnas Senior juga bisa bermain di FIFA Match Day Juni 2023 melawan Palestina hingga bertanding di PL Asia 2023. Tim Ayus melaporkan.